Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Pickup L300 kepada konsumen kami, Pak Rudy, yang ada di wilayah Susuan, Kabupaten Semarang. Nah, kira-kira sebetulnya bagaimana prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, atau tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pickup L300. Nah, saat ini kami sedang menyiapkan mobil Mitsubishi Pickup L300, dan caranya mobil ini akan kami kirim ke tempat konsumen kami, Pak Rudy, yang ada di wilayah Susuan, Kabupaten Semarang. Kebetulan, kemarin Pak Rudy sudah main ke dealer, dan sudah cocok dengan mobil L300-nya. Karena kemarin hari sudah cukup sore, selabang juga sudah tutup, sehingga Pak Rudy melakukan proses pelunasannya hari ini. Di sini, kami juga langsung melakukan proses persiapan ini, diantaranya mulai dari proses esen nomor angkat dan nomor mesin untuk pendaftaran SDNK dan BKB, kemudian dilakukan lagi dengan proses pre-delivery inspection atau pengajakan unit oleh pihak bengkel sebelum mobil dikirim. Alhamdulillah, untuk mobilnya, semuanya dalam kondisi baik, siap untuk dikirim. Karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, sehingga kami memutuskan untuk Jumatan terlebih dahulu, nanti baru sekitar jam 1 siang, Kayu Morai muncul dari dealer kami di Kartosuro, menuju ke lokasi rumah Pak Rudy, yang ada di wilayah Susukan, Kabupaten Semarang. Tepat pukul jam 1 siang, akhirnya mobil L300-nya pun siap untuk kami kirim. Untuk jarak dari dealer kami, dari Kartosuro menuju ke lokasi usaha beliau, estimasi perjalanan sekitar 1 jam, jadi kemungkinan akan sampai di wilayah Susukan sekitar jam 2 atau setengah 3. Untuk mobil, kita akan bijak semua. Alhamdulillah dalam kondisi lengkap. Tepat pukul 1 siang, kami mulai meluncur dari dealer kami di Kartosuro, kemudian lanjut melalui daerah Boyolali, sebelum akhirnya masuk ke wilayah Susukan, Kabupaten Semarang. Meskipun lokasi usaha Pak Rudy ini berada di wilayah Kabupaten Semarang, tapi kebetulan Kartu Julio ini masih masuk wilayah Klaten, jadi untuk plat nomornya tetap ade, sesuai KTP asal. Konsumen kami Pak Rudy ini merupakan pemilik bisnis Bajaman Diri Karya, sebuah bisnis percetakan benton yang ada di wilayah Susukan, Kabupaten Semarang. Alhamdulillah, beliau ini sudah sangat sukses, sehingga cabanya juga sangat banyak, tapi market beliau justru bukan di wilayah Jawa, beliau lebih banyak bermain di wilayah luar Jawa seperti Kalimantan dan sekitarnya. Kebetulan, kebutuhan beton di wilayah Kalimantan masih sangat tinggi. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pak Rudy, Alhamdulillah, sekarang bisnisnya semakin pesat. Nah, untuk menunjang bisnisnya tersebut, di sini Pak Rudy menambah armada lagi, mobil E300, untuk memudahkan akomodasi. Meskipun memiliki usaha yang sangat besar, tetapi Pak Rudy ini termasuk konsumen yang sangat sabar. Kemarin, saat melakukan transaksi, jelas kami sempat melakukan misinformasi, khususnya terkaitan perakitan dan masalah pengiriman unit. Alhamdulillah, setelah kami jelaskan, beliau bersedia menerima, dan misinformasinya pun selesai. Terima kasih banyak Pak Rudy, atas kesabarannya dan kepercayanya kepada kami. Nah, kembali ke perjalanan. Setelah menunggu perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya sekitar pukul 2 siang, kami sampai juga di lokasi usaha Pak Rudy. Alhamdulillah, perjalanannya diberikan kelancaran, kondisi jalanannya tidak macet, serta kondisinya juga terang, tidak hujan. Mobil E300-nya pun dapat terparkir dengan baik. Nah, begitu mobil E300-nya sampai, di sini kami, beserta tim dari Pak Rudy melakukan pengecekan unit. Untuk pengecekannya, kami awali dengan pengecekan bagian body, mulai dari bagian depan, samping hingga ke bagian belakang, untuk memastikan, mobil benar-benar dalam kondisi bagus saat salah terima. Kemudian, selain itu, di sini, tim dari Pak Rudy juga melakukan pengecekan ke bagian peralatan. Karena sebelumnya, beliau terbiasa menggunakan mobil E300, jadi beliau sudah sangat paham dengan berbagai fitur yang ada di mobil E300 ini. Nah, di sini, tim dari Pak Rudy melakukan pengecekan, mulai dari toolkit peralatan, kemudian juga melakukan pengecekan ke bagian kolong, suspensi, hingga ke bagian mesin. Serta untuk lampu-lampu juga dijak satu per satu. Kemudian, tidak lupa, di sini juga dilakukan test drive, mencoba mobilnya secara langsung. Alhamdulillah, untuk proses pengecekannya berjalan dengan lancar. Nah, sambil menunggu, tim dari Pak Rudy melakukan pengecekan, kami mengajak Pak Rudy untuk melakukan proses terima atau administrasi. Nah, di sini, tim seles kami, Mbak Ayu, menjelaskan terkait masalah proses pembuatan SDNK dan BKB. Kemudian juga dijelaskan berkat atas listrasi lainnya. Alhamdulillah, karena beliau sudah sangat pengalaman terkait proses pembelian mobil, jadi untuk penjelasannya juga berjalan langsung dengan cepat. Berikutnya, kami ajak beliau untuk foto serat lima bersama. Terima kasih banyak Pak Rudy sudah mempercayakan pembelian mobil Mucu BCB KPL 300-nya kepada kami. Kami toakan, semoga Pak Rudy dan keluarga selalu diberikan kesehatan, bisnesnya semakin lancar, dan usahanya semakin berkembang. Nah, demikian video mengenai proses terima mobil Mucu BCB KPL 300 kepada konsumen kami, Pak Rudy, yang ada di wilayah Susuan, Kabupaten Semarang. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Baik ya, dan tarik untuk membeli mobil Mucu BCB KPL 300, Silahkan bisa mengumpulkan kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami Di Mitsubishi Kartosuro Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor Jangan lupa untuk klik like, subscribe Dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pickup L300 semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih